Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana cara menemukan Autor ID Garuda ya. Dan nanti mengakses aja di garuda.kemedikbud.go.id ya. Kemudian nanti ada kombo advance search ya di bawah kolom pencarian. Nah itu bisa di klik nanti akan muncul pencarian yang lebih comprehensive lagi yang lebih anu. Nah nanti tinggal dicari namanya nama dosen atau dan apeliasinya bisa ditambahkan dengan apeliasinya. Nah kemudian misal saya contoh seperti ini ada salah satu dosen misal nah ini di klik saja namanya nanti akan muncul profil Autor Garudanya ya. Di situ ada nama, institusi, kemudian ada Autor ID. Nah Autor ID ini yang akan dimasukkan ke halaman Sinta di profil Sintanya ya. Nanti ketika sudah login ya di Sinta itu klik yang update profile. Nah di update profile itu dimasukkan Garuda ID. Seperti itu. Nah kemudian nanti akan ada masalah di Garuda ya tetap semua sistem mungkin ada beberapa masalah. Nah nama atau Autor ID-nya lebih dari satu. Nah bagaimana cara untuk melakukan penggabungan Autor ID di Garuda ya seperti apa. Nah langkah awal tetap seperti biasa harus melakukan pencarian terlebih dahulu namanya ya. Nama misalnya seperti ini akan muncul. Akan muncul tiga nama yang sama kemudian ada beberapa publikasinya. Dan bisa dilihat bahwa tiga nama ini polanya berbeda ya. Yang atas nama lengkapnya dari Imam tapi kemudian di bawahnya ada mulai dari si Broto yang kemudian bawahnya mulai dari Muh. Nah ini tujuannya adalah harus digabungkan terlebih dahulu ya. Inmerge lebih dahulu agar mendapatkan satu Autor Garuda ID saja yang akan dimasukkan di Sintas. Nanti dicentang nama-namanya, nama yang akan diklaim. Nah kemudian nanti pilih nama, nama yang mana. Nanti kemudian ada pilih juga Autor ID-nya yang mana. Jadi ketika ingin melakukan penggabungan untuk kedua kalinya, ketiga kalinya nanti itu sudah otomatis lagi seperti itu. Nah syarat di Garuda kenapa mungkin Bapak-Ibu sekalian merasa namanya beda-beda. Nah itu tergantung dari pola penulisan Bapak-Ibu sekalian di tempat publikasi Jurnal Nasional yang Bapak-Ibu sekalian terdiktirkan ke publikasinya. Misalnya pernah di Jurnal A menulis nama seperti Imam Muhammad itu kemudian kemudian afiliasinya menggunakan departemen. Kemudian ternyata di Jurnal B itu case-nya ternyata lupa menuliskan afiliasi. Nah itu yang akan membuat pola nama Bapak-Ibu sekalian di Garuda itu akan berbeda. Jadi lebih aware lagi atau lebih konsisten dalam penulisan nama dan juga afiliasi di masing-masing agar. Jadi ketika di Jurnal A ditulis dengan pola A, nah diusahakan di Jurnal B nanti ditulis juga dengan pola A seperti itu. Nah kemudian nanti setelah memilih nama dan juga memilih afiliasi jangan lupa memasukkan email kemudian centang semua publikasi yang merupakan milik Bapak-Ibu sekalian. Harus dicentang terlebih dahulu kalau sudah diyakin semuanya adalah milik Bapak-Ibu sekalian tinggal lakukan send request seperti itu. Nah nanti akan muncul author ID aftermathnya berapaan nanti yang ini akan digunakan untuk memasukkan di singkanya seperti itu. Nah untuk pengecekan di Garuda.com ini kemendikbud ya slash author slash view kemudian author ID Bapak-Ibu sekalian. Nah dimasukkan ke situ untuk mengecek profil author ID Bapak-Ibu sekalian. Nanti kami akan melakukan proses pengecekan terlebih dahulu bisa makan waktu 3-4 hari ke-4 bahasa hari kerja ya untuk melakukan penggabungan ini. Jadi mohon bersabar dan tidak melakukan request penggabungan terus-menerus ya. Jadi hari ini ke request, besok request. Diusahakan jangan seperti itu. Takutnya ada kesalahan data nanti ketika sering dilakukan merge seperti itu. Nah ini contoh ketika sudah bergabung ya data-datanya nanti akan terlihat dari tadi sebelumnya 40. Nah sekarang sudah bertambah jadi 44. Nah ketika sudah memasukkan ID Garuda di Sinta jangan lupa melakukan sinkronisasi. Begitupun ketika misalnya jurnalnya itu publikasinya itu sudah masuk di profil Garuda jangan lupa melakukan sinkronisasi di profil Sintanya. Kenapa? Kami juga mempunyai sistem otomatisasi ya jadi mesin itu berjalan tiap detik ya begitu mengapakan penarikan data ya sebagainya. Tapi dengan jumlah kapasitas dosen yang sampai 200 ribu ya itu mungkin akan bekerjaan waktu lama untuk penarikan. Karena nanti Sinta bakal dipakai untuk di berbagai platform misal THK dan lain sebagainya. Nah jadi harus melakukan sinkronisasi di profil Sintanya ya seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Seperti itu harus rajin ya harus diperhatikan. Jadi harus mengecek di Garuda, di Skopus dan lain sebagainya nanti. Nah selanjutnya ada kasus bahwa di autor kayak ID-nya itu ada publikasi yang bukan milik Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana cara menghilangkan publikasi tersebut. Nah misal kembali ya intinya adalah melakukan pencarian terlebih dahulu pada autornya. Nah kalau untuk menggabungkan tadi menggunakan beberapa nama ya namanya yang dicentang. Nah kalau untuk pemisahan atau mengeluarkan salah satu dokumen itu cukup nama Bapak Ibu sekalian aja yang dicentang. Cukup satu saja nanti kemudian March and Request. Nah misal poin pertama yang bukan publikasi Bapak Ibu sekalian. Nah centangnya itu cukup dihilangkan ya. Tanda centangnya itu cukup dihilangkan. Kemudian nanti di Sint Request lagi. Jadi konsepnya masih sama seperti penggabungan ya penggabungan. Jadi ada nanti autor ID setelah penggabungan berapa. Nah itu yang dimasukkan di Sinta seperti itu. Jadi kalau kasusnya nanti misal Bapak Ibu sekalian misal hari ini melakukan March. Kemudian misal dua bulan ke depan ternyata ada lagi pola nama yang berbeda. Kemudian mau melakukan March lagi. Usahakan autor ID-nya itu sama ya. Jadi nanti di Sintanya itu lebih gampang untuk melakukan updating data lagi. Jadi tidak perlu update-update lagi autor ID. Jadi diusahakan itu saja autor ID Garuda Bapak Ibu sekaliannya konsisten seperti itu. Nah untuk informasi penghilangan publikasi atau exclude dokumennya. Nanti tetap kita akan proses di 3 sampai 14 hari kerja. Karena melalui dulu tata pengecekan terlebih dahulu. Kalau sudah balik nanti kami langsung mengeluarkan misal seperti ini. Dari tadinya 44 berubah jadi 43 datanya seperti itu. Nah karena nanti Garuda ini yang akan dipakai untuk pembagian jurnal trakreditasi yang nasional. Nah kemudian ada kasus lagi. Satu ini ada di autor ID-nya itu belum ada publikasi yang masuk. Atau misal ada salah satu publikasi yang belum masuk di profil autor Garuda Bapak Ibu sekalian. Nah itu harus ditambahkan atau diklaim. Boleh ya diklaim oleh masing-masing autor. Nah cara claim-nya tetap kita harus mencari dulu. Pertama ini kita harus mencari dulu judul publikasinya. Ya publikasi mana yang mau diklaim oleh Bapak Ibu sekalian. Misal seperti ini. Nah ini sudah dapat ya misal contoh pencarian. Nah kemudian dapat salah satu judul. Nanti diklik nah yang di copy itu adalah link yang ada di Garuda-nya ya. Misal di Garuda.comendikbud sampai selesainya yang dokumen detail. Nah seperti itu bukan URL publikasi. Perlu dicatat ya seperti itu. Bukan URL publikasi yang ada di jurnal OJS ya. Bukan tapi yang ada di Garuda publikasinya. Nah misal seperti ini sudah dapat. Nah kemudian masuk ke profil Garuda Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti lakukan claim missing document. Seperti itu ada tombol claim missing document. Kemudian masukkan URL yang sudah di copy tadi. Kemudian klik check. Nanti ada muncul jodoh dokumennya apa. Kemudian nanti akan muncul penulisnya siapa saja. Nanti Bapak Ibu sekalian mengklik mana yang nama Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian nanti claim. Nanti bisa di trace untuk prosesnya. Nanti ada ID tracingnya. Nanti akan diproses juga. Tidak sampai berada hari kerja. Karena ini ada pemutahiran data. Kami usahakan cepat untuk memproses. Mungkin 1-2 hari langsung memproses. Untuk claim datanya ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian juga. Bisa langsung melakukan proses claim. Atau merge document. Karena tadi saya lihat di beberapa komentar. Banyak yang duplicate katanya author ID-nya. Nah itu bisa dilakukan claim.